Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjana Crypto Yuhuuu Hahaha Wey, apa kabar kali hari ini? Semoga kali hari ini luar biasa Hmm, di hari Jumat ini kalian jangan lupa bersedekah ya Wey, gimana mau sedekah bang? Gue nyangkut Hahaha Tapi juga gak apa-apa lah ya Walaupun nyangkut tetap lah sedekah ya Nah, ini disini Hari ini, wey mantep banget ini Bitcoin Tembus ke 40 ribuan lagi Mungkin dia area supportnya mungkin sekarang 30-an ribu sampai 40 ribu Apakah trend dia sampai bakal meneruskan bullish? Ini kalau lihat kita Ethereum Ethereum kenceng banget nih ya Lihat tuh Kenceng banget gara-gara London Huckfuck gitu ya Di Ethereum Nah, disini juga ada Matic yang kenceng Kemudian ada si Shiba Ini udah hilang ini dari Binance Udah di hot tertingginya udah hilang si Shiba ini ya Gara-gara harganya gak naik-naik Di antara 0,08-0,09 Mana ya Shiba ya Saya penasaran jadi kangen Saya sama Shiba ini Nah, bener kan 0,08-0,09 Di sini-sini aja dia nih Wah, yaudah lah Oke, sebagai bentuk penghargaan kami Kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway Sebesar 4.000 Tron Nah, disini saya sudah sedapkan 4.000 Tron Mana ya 4.000 Tron Saya memiliki 22.000 Jadi saya bagi 4.000 Bagaimana caranya bang? Gampang banget Kalian cukup subscribe channel ini Dan bunyikan lonceng Dan bergabung di grup Antenal Crypto Di sini nanti saya akan beritahu Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Nah, saya mengumumkan Buat 4.000 Tron Itu saya mengumumkan pada bulan Agus ini Buat tanggal nanti rahasia Dan saya akan bacakannya ketika saya live di Telegram Oke, sebelum saya bahas Sibarmy Weh, Sibarmy kenapa? Karena saya Sibarmy sejati Nah, ini ada berita terbaik Adalah analis memprediksi Pasar banteng yang disegarkan Untuk Bitcoin harga menuju 100.000 Analis Bloomberg Intelligence Mike Maglund Melihat pasar bull yang segar untuk Bitcoin Membandingkan kinerja kriptokuransi Dengan awal 2019 Yang menjelaskan kami melihat paralel Kinerja yang dapat membuat benchmark kripto Kembali ke jalur menuju 100.000 dolar Wow, mudah-mudahan ini aja Ini terjadi, benar-benar terjadi ya Maglund juga bilang katanya disini Bahwa Bitcoin diatur untuk mengubah 40.000 dolar Menjadi dukungan Menyatakan bahwa Tahun ini adalah Yang utama bagi Bitcoin Untuk mengambil langkah selanjutnya Dalam tahap penemuan harga Dan kami melihat pasar bull yang segar Bitcoin tampaknya telah membangun Basis sekitar 30.000 Yang setara dengan 4.000 dolar Pada awal 2019 Nah, 2019 itu masih 4.000 lo bayangin Sekarang 30.000 aja udah luar biasa banget ya Dan kami melihat paralel Kinerja yang dapat membuat benchmark kripto Kembali ke jalurnya menuju 100.000 dolar Oke, amin Mudah-mudahan saja itu adalah gambaran Yang terbaik buat kripto karansi ke depannya Analisis dia ini Berdasarkan pada tahun 2018 sampai 2019 Sekitar 20 minggu Jadi menunjukkan posisi beli yang lemah Telah dibersihkan dalam pasar bull yang bertahan lama Nah, ini gambaran pada tahun 2018 dan 2019 Ini gambarannya bahwa Kemungkinan di tahun 2021 ini Akan terjadi ulang lagi Seperti tahun 2018 dan 2019 Oke Nah, ini dia good newsnya lagi Yang membuat mungkin salah satu Yang membuat Bitcoin ini Tumpus lagi ke 40.000 adalah Nih, pertukaran kriptokrasi yang terdaftar di Nasdaq Adalah Coinbase Telah memungkinkan pembelian kripto Dengan Apple Pay Dan pembayaran instan hingga 100.000 dolar per transaksi Perusahaan juga akan segera mengaktifkan Pembelian kripto dengan Google Play Wow, enak banget ya Lebih mudah lagi nih Mantap sekali nih ya Dan saya juga baca berita tadi itu Ada dari Portugal Jadi di Portugal itu Membeli HP Xiaomi bisa menggunakan Bitcoin Wey, mantap sekali Nah, ini dia gambar terbaik Ini sebenarnya buat tahun 2022 ya Gambarannya Ini gambaran dari orang dalam si Amazon Amazon mempertimbangkan Untuk menerima Siba Inu Sebagai pembayaran sah Pada 2022 Kata orang dalamnya Nah, ini Jabajun dilaporkan Telah mengarahkan Amazon Untuk menerima kriptokrasi Karena pembayaran legal Dan orang dalam industri Mengklaim raksasa e-commerce Itu akan mulai mengadopsi Bentuk transaksi baru Pada awal 2022 Wow Pasar kripto melonjak Setelah bocoran laporan Bahwa awal Amazon Mempertimbangkan Untuk menerima Bitcoin Dan coin populairnya Sebagai pembayaran Namun Orang dalam industri Mengklaim Amazon Tidak melihat Bitcoin Nah, benar ya Dia ngomong ya Tetapi sedang mempertimbangkan Untuk menerima Siba Inu Sebagai bentuk transaksi legal Saat check out Wow Siba Inu Nah, kita lihat Di sini Informasi yang tersebar luas Bahwa Amazon sedang menyelidiki Empat kriptokaransi Populer saat ini Yaitu Siba Inu Matic Hawk Dan AMP Nah Dan hanya akan Menyelesaikan dua coin Sebagai transaksi Di situs web mereka Jadi Di antara gambar empat itu Dia akan memilih dua coin Yang akan diterima oleh Mahjong di antara empat itu ya Mudah-mudahan saja Termasuk Siba dan Matic Ini kayak menurut saya Matic kalau nggak Siba Matic dan Siba Mudah-mudahan saja ya Mudah-mudahan saja terkabul Nah ini ada tweet dari Santan ini Kalau nggak salah Pembuat film ya Saya akan membuat Beberapa film Pendek dan wawancara Dengan beberapa Celebrity yang cukup besar Semua disajikan oleh Siba Sebagai konstribusi saya Untuk Siba Army Dan ekosistem yang menyertainya Siapa yang ingin melihat The Lewiston Diwawancari oleh saudaranya sendiri Nah Lewiston ini Bakal mempromosikan Siba Lewiston itu siapa sih Lewiston ini adalah Pemain Pemeran dari Mortal Kombat Kalau nggak salah ya Kita lihat Nah kan Ini adalah pemeran utama Dari Mortal Kombat Nah ini dia bakal Mungkin dia Siba Army sejati Wey Mantap sekali Oke Nah ini juga ada Twitter Dell Crypto Apakah Jeb Bejus mengarahkan Amazon untuk Mempertimbangkan Matic Coin Sebagai pembayaran sah Pada 2022 Iya Kata orang dalamnya Nah yang tadi saya bilang ya Ada Matic Ada Siba Ada Hawk Dan AMP Ini ya Termasuk Matic ini Yang dipertimbangkan Dalam oleh Jeb Bejus Pada tahun 2022 Apakah Dia akan digunakan Sebagai alp pembayaran Di Amazon Kalau kita lihat Di coin Ini peringkatnya Turun lagi nih Siba ini Kemarin 44 Waktu lebo-lebo nya itu Peringkat 12 Pada 11 ya Kemudian turun ke 31 33 Ini 44 Kemarin ini sekarang 46 lagi Ini karena harganya Segini-gini aja 0,08 0,09 Tapi kalau holdernya Dia semakin meningkat Dia sudah tembus Di area 600 ribu holder Sekarang itu 612 ribu Karena apa Kalau kita lihat Di trading view Ini ya Lihat ya Nah Kalau kita lihat Di trading view ini Ini area Adalah area Spekulative buy Nah disini Yang warna merah ini adalah Sebenarnya tepat Untuk melakukan pembelian Cuma ragu Kenapa ragunya Dihawatirkan Ini harga begini-begini Ini bakal turun Orang-orang terpanik Ketika memang harganya Sudah di area Konfirm disini Yang di atas ini ya Saya coret ini Di area 0,873 disini Baru mereka itu Cepat-cepat Untuk melakukan pembelian Nah disitulah Kadang-kadang kita Kena sangkut Giliran kita udah beli Eh malah turun Nah giliran lagi turun Kita takut Malah takut turun lagi ya Giliran sudah naik Baru panik Nah itu kebalik ya Memang kayak saya Seperti itu memang Selalu kena pomo Ketika sudah tinggi Baru saya beli Nah itulah Makanya saya sekarang mau beli Ini coba saya beli si balu ya Tuh lihat si batu Ada pergerakan sama sekali Coba kita satu jamnya Bagaimana Nah lihat tuh Masih turun lagi Masih turun lagi Apakah ini bakal naik Atau bagaimana Kan jadi takut ya Mungkin saya mau beli Di pasang 0,0611 Oke kita beli ya Beli si ba Saya beli 0,611 Mudah-mudahan kena Nah inilah 610 aja lah Nah mudah-mudahan kena 100% Oke 3500 USDT Oke beli Si ba Bismillahirrahmanirrahim Nah biarkan Mudah-mudahan kena Dan setelah itu naik Jangan kena Abis itu turun Nah itu yang buat setre Saya mau lihat aset saya Di ini nih Di Hotbit Coba Hotbit Ini Hotbit ini saya modal lama Ini 27.000 Aduh Aduh Turun banget Nyesel banget Waktu lagi naik Sampai 9.800 Ini 9.800 Waktu itu saya modal Cuman 33 dolar Itu nyesel banget Nggak saya jual Karena saya pikir itu bakal Sampai 1 rupiah ya Karena waktu itu 0,4 rupiah Ketika sudah listing di Bain Eh malah turun Ah saya nyesel banget Nggak saya jual Woy Ya udahlah bukan rezeki ya Oke kita tunggu aja Oke Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Kepada kalian semua Ingat semuanya Ada disclaimer dan Dior Kenapa? Karena pengendali kuat Dan dari kalian sendiri Di sini saya hanya sebatas Mereview dan sebagai Memberitahu bagaimana Project nya Oke Dan selalu gunakan Uang aman dan santai Jadi pembela market Dalam keadaan biris Dan boleh sekalian itu Tetap tenang dan santuy Terima kasih